Mungkin langsung aja kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurziana Fethiadewi. Di sini saya sebagai intensif di BISA AI, yaitu saya sebagai instructor data science. Nah, mungkin untuk webinar kali ini, yaitu menjelaskan tentang visualisasi data Titanic dengan menggunakan data set mesin Titanic untuk mesin learning menggunakan Python. Nah, mungkin langsung aja aku share screen. Mungkin ya, apa ya, sebelum kita membahas lebih lanjut ya. Share screen aja. Setelah saya udah kelihatan kan ya? Nah, di sini visualisasi data Titanic mesin learning from disaster menggunakan Python. Nah, apa ya, visualisasi data itu apa sih? Nah, visualisasi data itu kayak teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan data atau informasi dengan membuat data tersebut sebagai objek visual. Nah, kayak titik, garis, batang di dalam suatu grafik. Nah, tujuan dari visualisasi data ini untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna atau user. Nah, untuk webinar kali ini itu kita akan mencoba memvisualisasikan salah satu data set yang cukup populer ya sebenarnya yaitu data set Titanic. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke langkah-langkah visualisasi data mungkin sejarah, apa ya, sejarah Titanic terlebih dahulu sejarah kapal Titanic. Nah, tenggelamnya kapal Titanic merupakan salah satu kejadian kecelakaan kapal terpopuler sepanjang sejarah. Nah, pada pelayaran perdanaannya yaitu di tanggal 15 April 1912 kapal Titanic tenggelam karena menabrak gunung es. Nah, hal tersebut itu mengakibatkan 1.502 kematian dari 2.224 jumlah penumpang dan awak kapal. Nah, salah satu dugaan penyebab banyaknya jumlah kematian yaitu karena terbatasnya lifeboats atau kayak apa ya, semacam nah, beberapa golongan atau kelompok orang tertentu memiliki untuk bertahan hidup lebih besar dibandingkan golongan atau kelompok yang lain. Nah, mungkin langsung aja ya kita ke langkah-langkah pembuatan visualisasi data. Nah, untuk yang pertama itu ya kita itu disini menggunakan platform online yang disediakan oleh Google yaitu Google Colab dimana itu ya kita bisa mengaksesnya misalnya untuk langkah yang pertama ya kita ingin menggunakan Google Colab di Google Colab nah, di Google Colab disini ya kita menggunakan Google Colab ini untuk membuat rentetan aplikasi atau program yang akan kita jalankan dalam dunia data science, machine learning maupun sebagainya. Nah, mungkin ya kita buat tampilan baru misalnya notebook baru nah, disini apa ya bentar, ini tergantung koneksi internetnya juga ya nah, ini merupakan tampilan halaman kerja apa ya, perlu diketahui juga Google Colab disini itu menggunakan Python Jupyter Notebook sebagai IDE-nya nah, disini juga ada title ya misalnya kita ganti visualisasi data ini oke, karena aku ini udah buat ya udah buat rentetan aplikasinya rentetan langkah-langkah pembuatan visualisasi data mungkin ini bisa di-skip kita list nah untuk langkah awal ya pembuatan aplikasi machine learning atau data science ini kita disini apa ya kayak menghubungkan antara Google Colab dengan Google Drive dengan perintahnya yaitu oke, dengan perintahnya from google.colab import drive nah, disini kita import library drive agar kita itu bisa mounting mounting di Google Drive-nya ini nah, kemudian disini ada drive.mont contents drive nah, disini menghubungkan yang ada di drive dengan root-nya yaitu root-nya itu akun kita nah, mungkin kita jalankan ya nah, untuk menjalankan ini itu tergantung dari apa ya tergantung dari koneksi kita kalau misalnya koneksi kita aman itu biasanya cepat membukungkan untuk di-dolong ini diminta sambungkan ke good drive ini sambungkan ke good drive kita tunggu dulu agak lama ini ini udah selesai kan udah mounted add content slice drive nah, kemudian kita kan udah ngerunning-nya kemudian kita buat code prompt lagi untuk membuat program dengan cara menekan plus code disini nah, ini bisa kode baru misalnya buat kode baru nah, mungkin karena aku udah buat ya nah untuk langkah yang pertama itu kita mengimport beberapa data disini kita gunakan beberapa data set yang pertama yaitu data set pandas import pandas spd kemudian from pandas import series data frame import numpy snp kemudian import metode yang terakhir import si burn ini kita gunakan library nah mungkin untuk penjelasan library-nya ya untuk pandas itu python for data analysis nah, itu kayak untuk memanipulasi data kemudian pembersihan data dan sebagainya pokoknya untuk pandas disini bisa membaca data kemudian memanipulasi dan sebagainya nah, kemudian untuk numpy ini numerical python itu untuk memanipulasi array dimana numpy itu berfokus pada scientific computing nah mungkin ada matplotlib .pipelet nah, disini untuk memvisualisasi data seperti kayak membuat plot dan sebagainya nah, kemudian untuk si burn nah, si burn ini sama kayak si burn ini membuat visualisasi yang lebih high level atau kayak level tinggi dari interface statistik grafika dibandingkan dengan matplotlib nah mungkin sudah ya kita import dataset-nya kita run atau inisialisasi nah, disini sudah kemudian kita membaca data kita yang ada di drive misalnya kita nangis .dataframe kita gunakan reggle nah, misalkan kita kita apa ya akses di kegle nah, disini kegle.com nah, disini kita cari dataset nah, misalnya kita cari Titanic nah, ini Titanic machine learning from disaster nah, ini kita tinggal klik dataset-nya ya, misalnya butuh untuk Titanic ini dataset Titanic ini nah, kemudian kalau misalnya kita sudah menemukan dataset-nya ya kita tinggal klikkan tadi nah, apabila kita itu belum mempunyai akun maka kita bisa register terlebih dahulu sebelumnya nah, karena kalau kita tidak register itu tidak akan bisa mendownload dataset ini nah, mungkin udah ya aku kan tadi udah buat dataset-nya nah, disini konten slice drive my drive dataset train dimana ini merupakan apa ya tempat penyimpanan dataset ini di akun kita di apa ya ya, di akun kita nah sebentar oke, disini kita akan menampilkan beberapa data setup hanya oke, kita nah, disini sudah ada data-nya ya ini ada beberapa bubble yang disini kemudian ini ada passenger ID dimana passenger ID disini kemudian konditor kalau not five yaitu tidak selamat kemudian kalau misalnya kalau satu itu kalau dua itu middle kalau tiga lower nah kalau satu itu kan kelas atas kemudian dua menengah dan tiga itu kelas bawah nah disini ada nama penumpang kemudian sex ini jenis kelamin disini ada male female nah kemudian untuk age itu umur penumpang seat SP ini kayak apa ya sibling nah itu apa ya kayak keterangan bahwa penumpang itu mempunyai saudara di kapal atau tidak nah kalau misalnya satu ini apa ya berarti memiliki saudara di kapal kalau misalnya nol itu tidak memiliki saudara di kapal nah kemudian ada patch disini apa ya patch itu kayak parent of children nah itu apa ya kayak keterangan bahwa penumpang itu mempunyai orang tua atau di kapal atau tidak nah kalau misalnya memiliki orang tua atau anak-anak di kapal itu dilambangkan dengan satu kalau misalnya tidak memiliki orang tua maupun anak-anak di kapal itu dilambangkan dengan nol nah kemudian ada tiket yaitu kayak nomor tiket penumpang nah kemudian fair fair disini tarif tiket penumpang cabin disini ada nomor kabin penumpangnya dan yang terakhir yaitu embar kit nah itu asal penumpang nah misalnya s itu dilambangkan dengan apa ya kayak sot m kemudian j board dan yang q itu queenstone nah mungkin langkah selanjutnya ya kita kan udah mengenal apa ya kayak atributnya nah kemudian disini kita melihat informasi dari dataset-nya untuk mengetahui gambaran dataset lebih jauh lagi nah disini sudah kelihatan ya titanic df.info nah berdasarkan informasi ini dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan missing value untuk beberapa variable seperti kayak h kemudian kbin dan embar kit nah ini non-null kan ini terdapat missing value nah kemudian kita membuat statistik deskriptif oke disini sudah kelihatan ya statistik deskriptif dimana hasil dari deskriptif ini dapat diketahui jumlah penumpang yang selamat itu yang selamat dari tenjak 38 dari keseluruhan jumlah penumpang ini kan ya dari 38 dari keseluruhan jumlah penumpang nah kemudian untuk rata-rata umur itu di rata-rata umur penumpang yaitu di 29,69 tahun nah jadi rata-rata umurnya itu antara 29 sampai 30 tahun nah ini min nah kemudian langkah awal ya langkah awal dalam proses analis data pada umumnya yaitu yang pertama itu mendefinisikan permasalahan atau pertanyaan nah pada webinar ini pada visualisasi disini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dasar yaitu yang pertama siapa saja penumpang di kapal titanik berdasarkan umur kemudian jenis kelamin kelas tiket dan lain-lain nah mungkin lanjut ya nah yang pertama itu siapa saja sih penumpang di kapal titanik itu nah untuk yang pertama itu apa ya source code-nya seperti ini yaitu kita melihat apa ya kayak ya melihat plotnya nah disini sudah diketahui ya plot disini proporsi jumlah penumpang laki-laki itu lebih banyak nah ini kita bisa lihatkan male nah itu sebanyak antara 500 sampai 600 kemudian kalau female itu 300 berarti bisa diartikan ya penumpang laki-laki itu lebih banyak dibanding dengan jumlah penumpang wanita nah kemudian disini umur penumpang nah disini ada H kemudian Bins 70 nah oke kita lanjut nah disini di dapat dilihat bahwa penumpang di kapal Titanic ini tidak hanya orang dewasa aja tetapi terdapat juga penumpang anak-anak yaitu di bawah umur 16 tahun ini di bawah umur 20 tahun ini kan udah banyak juga nah kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita mendefinisikan penumpang anak-anak untuk ditambahkan ke kolom baru ya yaitu passenger atau passenger oke oke cek nah oke udah kan kemudian kita melahkan kolom person kolom person untuk mendefinisikan jum jenis kelamin dan anak-anak yaitu male kemudian female dan child nah oke nah disini sudah bisa kelihatan yaitu person disini ada apa ya ada ya udah bisa kita lihat male kemudian female 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 nah ini bisa kita lihat sendiri kan nah ini ada child yaitu umur itu termasuk kemudian pokoknya kalau di bawah umur 16 tahun itu masih dikategorikan sebagai anak-anak nah oke kemudian kita melihat ini ya berapa banyak sih penumpang itu berdasarkan jenis berdasarkan kategorinya misalnya kategorinya itu anak-anak anak-anak perempuan maupun laki-laki nah oke disini value con ini diartikan yang 37 kemudian female 271 dan child 83 nah ini sudah bisa lihat kan jumlah penumpang dari setiap kategori nah oke selanjutnya yaitu distribusi umur penumpang berdasarkan kelas tiketnya nah disini kita menggunakan facegrid itu kita akan mencari tahu bagaimana distribusi umur penumpang berdasarkan tiket oke kita lanjut disini bisa kita lihat ya distribusi umur terhadap kelas tiket ini bisa disimpulkan bahwa tiket kelas 1 itu nah ini bisa kita lihat kan tiket kelas 1 itu warna biru kemudian tiket kelas 2 warna oren dan kelas 3 itu berwarna hijau jadi dapat disimpulkan bahwa tiket kelas 1 itu normal kemudian untuk tiket kelas 2 dan tiket kelas 3 itu lebih apa ya lebih arahnya itu lebih ke umur 30 sampai 4 eh maaf di umur 20 sampai 30 tahun nah ini bisa kita lihat kan ini yang menonjolkan yang warna hijau sama oren itu di ur 20 sampai 30 tahun nah kemudian kita juga lihat eh apa ya kayak tiket golongan eh kelas tiket golongan itu lebih banyak menumpulkan sesuai dengan kemarinan kita bisa lihat kan eh berdasarkan hasil plot ini itu bisa kita lihat bahwa kelas tiket di golongan tiga itu lebih banyak dipilih atau lebih banyak ya lebih banyak dipilih oleh penumpang laki-laki nah kemudian untuk di tiket kedua itu sama di laki-laki karena laki-laki lebih banyak penumpangnya lebih banyak penumpangnya yaitu 537 nah kemudian udah ya ini udah untuk yang pertama untuk siapa saja penumpang di kapal titani itu berdasarkan umurnya jenis kelamin nah selanjutnya itu di kabin mana saja sih penumpang itu berada nah kolom kabin itu kolom kabin kolom kabin itu disini kan nah ini menunjukkan keterangan kayak geladak atau kabin yang ditempati oleh masing-masing penumpang nah ini ada misalnya ada NAN kemudian C85 C123 NAN dan sebagainya nah berdasarkan apa ya kayak data setting ini bahwa di dalam kabin ini masih ditemukan NAN atau NAN pada kolom kabinnya untuk menganalisis sebaran jumlah penumpang berdasarkan kabin yang ditempati maka NAN values ini akan dihilangkan terlebih dahulus menggunakan fungsi drop now oke lanjut aja kita ke pertanyaan yang kedua nah disini kita menggunakan deck titanik kabin drop now nah ini kita akan menghilangkan kabinnya tadi yang kabin yang tadi nah oke udah ya kemudian untuk mengetahui di kabin mana sih penumpang kapal itu berada nah kita itu apa ya kayak mengambil huruf pertama dari kolom kabin nah untuk mendapatkan huruf pertama itu kita akan menggunakan yang namanya simple loop nah dan untuk memvisualisasikannya itu menggunakan cat plot nah oke kita running ya kita disini oke kita bisa lihat variable T ini merupakan apa ya bukan merupakan jenis kabin yang terdapat di kapal maka untuk T ini kita exclude terlebih dahulu nah untuk ini kita exclude kita buang oke kita next nah ini sudah kita lihat di plot ini bahwa jumlah penumpang terbanyak itu nah ini kan tadi T ini akan dibuang atau di exclude atau di nah ini akan hasilnya disini sudah hilang nah jadi bisa dilihat dari plot ini bahwa jumlah penumpang terbanyak itu terdapat di kabin C itu sebanyak 60 penumpang nah kemudian untuk yang ketiga yang pertanyaan yang ketiga itu dari mana saja penumpang tersebut berasal dan bagaimana keterkaitannya dengan kelas tiket yang dipilih nah tadi kan untuk melihat asal penumpang itu bisa kita lihat di kolom embarking nah oke kita ke atas lagi nah disini ada S kemudian C S dan ada juga Q nah itu bisa kita lihat kalau C itu kan chairbox kemudian S itu south and turn kemudian dan Q itu constant nah oke oke nah disini untuk yang pertama yaitu kita buat kolom embarking kemudian kita menghitungnya untuk P classnya oke next nah bisa kita lihat penumpang yang berasal dari kota apa ini kota S itu kota sub M dan itu cenderung memilih tiket dengan P classnya yang ketiga tiket yang ketiga tiket upper berarti nah sedangkan penumpang yang berasal dari kota chairbox itu kebanyakan memilih tiket yang kelas pertama nah ini kan sudah kita sudah kita lihat ya dari mana saja penumpang tersebut berasal dan bagaimana dengan kelas tiket yang dipilih kita sudah bisa melihat penumpang-penumpang tersebut berasal dari mana nah lanjut ke poin yang keempat pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana proporsi jumlah penumpang yang sendirian dibandingkan dengan jumlah penumpang yang bersama dengan keluarganya nah dimana proporsi jumlah penumpang yang sendirian atau bersama keluarganya di kapal itu bisa kita ketahui bisa kita ketahui dengan membuat kolom baru yaitu kolom elan nah dimana jika kita melihat kembali ya misalnya kolom sipsp nah kolom ini yang memiliki keterangan pemilikan saudara di kapal atau tidak kemudian di kolom par itu kepemilikan orang tua anaknya di kapal nah jika kolom ilan sipsp sama kors ini apa ya dijulahkan dan hasilnya akan menghasilkan nol maka dapat disimpulkan bahwa penumpang tersebut itu hanya sendirian di kapal nah mungkin kita langsung kita lihat untuk mendefinisikan kolom elan dan hasil visualisasi proporsi perbandingan tersebut proporsi jumlah penumpang tersebut nah oke itu ada titanik disini kita sudah kita sudah dibicarakan tadi kan kita membuat kolom elan nah oke kita lanjut ini kolom elan yaitu di 800 di apa ya kayak indeks 886 kemudian di indeks 4 indeks 2 dan sebagainya nah kemudian kita mencari kolom elan itu yang memiliki keluarga maupun yang sendirian nah penumpang yang memiliki keluarga ataupun penumpang yang sendirian nah oke disini ada with family dan oke bisa kita lihat ya disini ada kolom baru lagi kolom tambahan yaitu disini sudah bisa kita lihat bahwa misalnya namanya yaitu Mr. Owen Harris itu dengan keluarga kemudian Mrs. John Bradley ini dengan keluarga ini Miss lainnya ini sendirian bisa kita katakan sendirian kemudian Mrs. Jacobs Hill itu dengan keluarga dan Mr. William itu sendirian nah jadi nama-namanya tadi itu apa ya di kapal itu tidak memiliki keluarga kalau yang long kalau yang big family itu dengan keluarganya nah kemudian kita kita lihat kita menghitung banyaknya penumpang yang bersama keluarga maupun yang sendirian oke lanjut ini berda udah kita lihat untuk yang alone itu jumlah penumpangnya 537 kemudian yang dengan family itu 354 penumpang nah jadi dari plot ini dari nah dari plot ini dapat disimpulkan bahwa penumpang yang sendirian di kapal itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penumpang yang bersama dengan keluarga nah dimana sudah disebutkan tadi kan untuk yang sendirian itu sebanyak 537 dan yang bersama keluarganya itu sebanyak 354 penumpang nah kemudian yang terakhir yang pertanyaan yang terakhir faktor apa saja yang mempengaruhi keselamatan penumpang dari tenggelamnya kapal nah jadi disini ada beberapa faktor yang pertama sebelum apa ya sebelum kita lanjut kita akan mencari tahu faktor atau variable apa saja sih yang mempengaruhi tingkat keselamatan dari penumpang nah sebelum itu kita akan apa ya kayak mencari tahu proporsi antara jumlah penumpang yang selamat dan tidak jadi kita bisa lihat disini kan kita menghitung proporsinya terlebih dahulu survivalnya oke kita lanjut nah disini kita bisa lihat bisa kita lihat di plot disini bahwa jumlah penumpang yang tidak selamat ini kan survival ini keselamatan jadi yang tidak selamat itu sebanyak 549 penumpang atau 549 jiwa dan untuk jumlah penumpang yang selamat itu 342 berarti pada saat tenggelamnya kapal titanik itu banyak yang meninggal banyak yang tidak selamat banyak memakan korban jiwa kemudian kita akan mencari tahu lebih lanjut lagi faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keselamatan penumpang kapal misalnya kita akan membagi dengan beberapa variable membagi umur berdasarkan variable untuk yang pertama itu untuk umur dan jelibis kelaminnya apa ya mengetahui tingkat keselamatan penumpang itu dari umur dan jenis kelamin nah mungkin pengaruh variable tingkat keselamatan penumpang oke nah bisa kita lihat disini bahwa untuk warna biru itu laki-laki dan hijau itu perempuan nah jadi bisa dikatakan dari plot disini disimpulkan bahwa pada umumnya penumpang laki-laki itu memiliki tingkat keselamatan yang lebih rendah daripada penumpang yang wanita nah akan tetapi apa ya kayak khusus untuk penumpang laki-laki yang sudah cukup tua yang sudah umur ya umurnya yang sudah tua itu memiliki tingkat yang cukup apa ya tingkat keselamatan yang cukup tinggi dengan adanya suatu faktor yaitu faktor prioritas lansia nah ini bisa kita lihat kan disini ada keselamatannya keselamatan lansia itu cukup tinggi nah kemudian untuk melihat faktornya yang kemudian ini ada faktor pick less person itu kelas tiket dan jenis kategori yaitu yang meliputi jenis kelamin kemudian anak-anak atau tidak nah oke disini kita lihat ganti x-nya itu pick less dan y-nya itu survivor oke kita lanjut nah dari plot disini dari visualisasi disini dapat kita lihat bahwa penumpang dengan tiket kelas yang pertama itu memiliki tingkat keselamatan yang tinggi jika dibandingkan dengan tiket kelas yang kedua maupun tiket kelas yang ketiga nah kemudian kita juga melihat apa ya kayak melihat faktor apa ya kayak yang untuk perkata kategorinya perkata kategorinya nah ini untuk yang biru itu laki-laki orang perempuan dan hijau itu untuk anak-anak nah berdasarkan plot ini bisa kita lihat bahwa penumpang laki-laki di tiket kelas tiket kelas 1, 2, 3 itu memiliki tingkat keselamatan yang lebih rendah bisa kita lihatkan nah disini untuk laki-laki itu memiliki tingkat keselamatan lebih rendah jika dibanding dengan anak-anak maupun wanita nah disini terdapat kemungkinan bahwa penumpang laki-laki ini lebih memprioritaskan keselamatan wanita serta keselamatan dari anak-anak tersebut nah yang ketiga faktor yang ketiga itu yaitu H&P nah yaitu umur dan kelas tiketnya nah ini ada generasinya generasinya 10, 20, 40, 60, dan 80 bagaimana sih pengaruh variabel umur dan kelas tiket terhadap tingkat keselamatan penumpang kan nah oke nah bisa kita lihat ya untuk backless satu itu berwarna biru apa ya kayak aqua yang ketiga itu warna hijau nah dari plot di sini dari hasil plot tadi ini bisa kita lihat bahwa di range umur 60 sampai 80 itu tingkat keselamatannya itu cukup tinggi di semua kelas di semua tiket kelas nah baik itu di tiket kelas sampai tiga kan itu merupakan saat kapal Titanic itu tenggelam itu semuanya itu kayak memprioritaskan kansia dulu kemudian baru wanita dan anak jadi tingkat kematan untuk laki-laki penumpang laki-laki itu sangat rendah nah untuk yang keempat itu disini ada kota kemudian plastiket dan jenis kelamin pengaruh variabel kota asal kemudian plastiket dan jenis kelamin terhadap tingkat keselamatan penumpang nah bisa kita lihat untuk source-source nya ya oke kita tampilkan nah dari sini dari plot disini bisa kita lihat bahwa penumpang laki-laki yang berasal dari kota chamber itu memiliki tingkat keselamatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penumpang laki-laki yang berasal dari kota Southampton dan coin store ini bisa kita lihatkan disini lebih banyak lebih apa ya penumpang laki-lakinya itu memiliki tingkat keselamatan yang lebih tinggi oke kemudian yang terakhir itu jumlah keluarga apa ya tingkat keluarga pengaruh variabel apa ya jumlah keluarga terhadap tingkat keselamatan penumpang nah oke lanjut nah disini bisa kita lihat relatif itu ini relatif 1 1 0 1 0 bisa kita lihatkan kemudian yang terakhir itu kita buat visualisasi datanya nah berdasar berdasarkan plot ini dapat kita simpulkan bahwa penumpang dengan 1 sampai 3 itu 1 sampai 3 anggota keluarga atau yang memiliki kerabat di kapal itu memiliki tingkat keselamatan yang tinggi jika dengan apa ya jika dibandingkan dengan penumpang yang sendirian dan penumpang dengan jumlah anggota keluarga yang lebih dari jadi dapat kita ketahui ya dapat kita lihat bahwa penumpang dengan 1 sampai 3 anggota keluarga yang memiliki 1 sampai 3 anggota keluarga itu memiliki tingkat keselamatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penumpang yang sendirian nah ini jika dibandingkan dengan penumpang yang sendirian maupun dengan jumlah anggota keluarga yang lebih dari 3 anak ini nah oke mungkin ada yang ingin ditanyakan belum kita akhiri oke aku mungkin tunggu sampai jam 16.45 kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa ditulis di polom chat oke mungkin aku udah share juga ya untuk search katanya mungkin kalian bisa lihat bisa untuk referensi belajar juga mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi terima kasih mungkin aku akhiri ya terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan hadir pada webinar kali ini mohon maaf kalau misalnya ada salah kata maupun perbuatan dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh